sederhana dan masalahnya di Indonesia semua berita-berita yang paling rame ditonton adalah apa? karena gak usah bisa dibuktikan di pertanggung jawab apalagi sekarang WA, lagi rame pilkada, sudah lah di berbagai tempat isinya adalah provokasi-provokasi dan kalau kita lihat ya, kadang-kadang kita ikut miris juga teman-teman politik Indonesia kadang-kadang mengharapkan berbagai cara, betul kan? ya, agama dan sebagainya, kadang-kadang kita lupa ya, ini saya bangga hari ini, karena hari ini hari apa ini? Sumpah betul, hari Jumat betul ya, Jumat dan Sumpah dukung tangan dong, pintar sekali ya betul betul betul, hari ini hari Jumat ya, dia hari Jumat, betul juga ya, maksud saya Sumpah oke, pengguna pada waktu itu, ya saya pernah bahas tentang afirmasi bilangnya apa, merdeka atau akan merdeka? itu juga afirmasi jadi salah satu kekuatan kenapa Indonesia merdeka adalah selain karena bambu rucing, karena the miracle of afirmation ada kekuatan dari afirmasi ya, gak ada, bayangkan kita akan merdeka, kita akan merdeka, kita akan merdeka tapi orang bilangnya apa, mer? ya, Pak saya akan bebas hutang, bukan itu saya bebas hutang anak saya bebas narkoba bukan, anak saya, ya tidak pakai narkoba tidak itu masih kerekam negatif, dalam otak kita saya banyak membantu teman-teman yang orang tuanya anak kita narkoba, dan sebagainya dan saya bilang, ibu udah kehabisan apa? buah semua, Pak daripada AC, mobil, dijual semua terus ibu bawa kemana? sudah berbagai cara oke, ibu rakyat dengan 21 hari beli buku ini, terakhirkan dan selama 21 hari ibu dalam doa ibu dalam agama kue da agama dengan saya Kristen, ibu abis doa ucapkan terima kasih Tuhan dan anak saya bebas narkoba selama 21 hari dan tidak pernah putus hanya sampai sebulan beli buku dan akan bebas narkoba kenapa? karena dia langsung mengkonekkan dirinya kepada pemilik hati anaknya dan Tuhan mengubah anaknya menemukan one minute awareness nah, kalau anaknya menemukan one minute awareness dalam satu muhit dia bisa ngelepas narkoba bisa Jeffrey Albu Khori ya, teman-teman jadi ya, 1928 dan ini satu rumus kenapa Indonesia berdeka karena dulu para pemimpin kita para pejuang kita gak pernah minta gaji sebelum berperan